Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kurati di sini dan aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Oke, kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Oke, cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Just take it easy, dear, ini hanya prediksi buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal. Taruh reading, kalian bisa hubungin my Instagram, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, so let's have a look apa pesannya buat kalian di video kali ini. Let's get started, oke. Oke, aku dapat the nine of pentacles. So, mungkin ini energi kamu, kamu yang berfokus kepada diri kamu, kamu yang makin bahagia, kayak apa ya, look at this, kayak dia tuh kayak burung di sini tuh kayak menyanyi, la, 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 kayak gitu. Terus kayak di sini mungkin energi kamu kayak just enjoy the life, menikmati hasil pencapaian kamu, kerja keras kamu, ya. Kayak mungkin kamu berponi atau mungkin kamu berambut panjang, mungkin kamu suka memakai topi, mungkin seseorang suka memakai mini dress, midi dress, ya midi or mini, midi tiga perempat ya, atau apapun, sorry kalau aku salah, but mungkin kamu suka strawberry, ya. Tapi aku lihat kayak a lot of abundance, ya. Kayak manifestasi bahagia kamu, apalagi di sini kayak pencapaian akan karir finansial dan rejeki yang luar biasa, kan. Even mungkin saat ini kamu single, atau mungkin saat ini kamu sendiri, ya, mau misal pun, apa ya, kalau aku bilang di sini, kamu menikmati pencapaian yang luar biasa, kesuksesan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa itu hadir buat kamu, oke. Like Taurus, Virgo, Capricorn, mungkin penting di sini, my dear. Oke. Kemudian di sini aku dapat The Seven of Cups, oke. So, especially di sini kayak truth will be revealed, ya. Ada mungkin ke depan kayak something about kebenaran yang akan terungkap, atau mungkin just trust your intuition, kayak ada something vision, mungkin perhatikan mimpi-mimpi kamu, perhatikan penglihatan kamu, kan. Tiap orang itu kan kalau aku bilang punya, apa ya, gift yang berbeda-beda, ya. Ada yang mungkin bisa melihat masa depan, ada yang mungkin bisa melihat kayak masa lalu, atau mungkin seseorang bisa something, ya. Just kalau aku bilang, tiap orang punya gift masing-masing, ya. Tapi kalau aku bilang, just trust your intuition, ya. Percaya akan intuisi kamu, karena even aku lihat di sini, kamu yang makin menikmati kebahagiaan hidup kamu, makin bahagia, ya. Aku lihat, especially ini juga ada ghost here, mungkin, mungkin ada something nih di sini. Mungkin ghost from your past, atau kita akan lihat the next card, oke. Oke, di sini aku dapat The Three of Cups. Yes, I don't know, mungkin saat ini kamu yang sudah mulai move on dari masa lalu, kamu yang sudah mulai memproses diri kamu lebih baik, dan ya, kalau aku lihat kayak ada yang datang di sana, dan again, truth will be revealed, atau someone, kayak bakal seseorang bakal datang dan mengontak kamu lagi, especially ini mungkin seseorang di masa lalu, yang dulu melukai kamu, yang dulu pergi dari kamu, like aku dapat look at this painful, betrayal, ya. kayak aku dapat kata-kata grieving, mourning, ya, kayak ada luka di sini, oke. So, especially mungkin seseorang shionaga, si ular, dan aku dapat kayak fall season, ya. Ada yang akan mengontak kamu, dia akan mengontak kamu dalam waktu dekat, oke. So, especially di fall season, kita sudah memasuki September, ya. September mungkin Oktober, November, dan awal-awal Desember. Aku lihat ada yang akan mengontak kamu, especially ini sesuatu masa lalu mungkin. Kemudian aku dapat dena edupuan sih. Aku rasa ini seseorang yang jauh, seseorang yang mungkin ada energi long distance, atau mungkin dia ada energi player, karena energi 911 ini fun, adventurous, ya, seseorang yang mungkin lack of commitment, yang tidak ingin berkomitmen atau apapun, ya. Tapi kalau aku bilang kayak ada yang akan, ada yang akan datang, oke. Datang di sana. Oke, let's see lagi. So, wait a minute, what's going on? Oke, ya, the five of ones. Ini seseorang yang dulu kayak, aku dapat kata-kata rejection, ya, abandonment, ya. Ada penolakan, ada dia meninggalkan kamu, abandonment issue. Again, dia yang dulu pergi akan berbalik arah dan datang kembali pada kamu, oke. Oke, like, ya, like, aku dapat kata-kata sadness, ya, kesedihan, aku, I miss you, missing you a lot, ya. Kayak nostalgia, oke, like, look at this, my dear, ini kayak enggak, 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 ya. Kalau kalian lihat ekspresinya no, ya. Tapi akhirnya dia datang kembali. Kayak, semakin kamu berfokus pada diri kamu, semakin kamu kayak udah enggak terobses dengan apapun, mau dia kembali, kek, mau dia enggak, kek, mau dia apa, kek, mau dia, atau misalnya terserah dia lah, nah, dia datang disini, oke. Eris, Leo, Sagittarius, mungkin penting. Oke, the ten of pentacles, ya, aku lihat, ya, again, dari energi the nine to the ten, ya, aku lihat kayak seseorang datang. Kali ini dia datang untuk mungkin serius, mungkin dia kembali dengan versi terbaiknya, atau apapun misalnya disitu, ya, tapi bisa juga ini mungkin seseorang, ya, look at this, like, betrayal, ya, luka, mungkin ego, mungkin kamu dealin dengan toxic, narcissistic, manipulative, abusive disitu, ya, again, ini kartu dat, ya. Aku rasa di video kali ini membahas tentang sosok dari masa lalu yang, again, ex-ex, your ex, oke, mantan yang kembali menghubungi kamu, sosok masa lalu itu. Mungkin judulnya, oke, Scorpio, ya, again, my dear, kayak ghost from your past, seseorang dari masa lalu, like, apa ya, kayak please, 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 berikan aku kesempatan, ya, mantan yang akan kembali menghubungi kamu. Oke, so, mungkin seseorang bermata besar, mungkin kamu dan dia ada perbedaan warna kulit disini, atau mungkin disini seseorang memakai kacamata, seseorang mungkin berbibir tebal, mungkin kamu dan dia memang ada jarak disini bisa secara emosional, physical, ya, dan especially, aku lihat ini seseorang yang, aku dapat kayak sneak into, kayak, apa ya, sneak into tuh kayak mengendap, mengendap-ngendap. Apa ya, dear, apa ya, kayak berjinjit tuh kayak, kakinya tuh kayak mengendap-ngendap, apa ya, aku lupa, pasti bahasanya, tapi kayak aku dapat sneak into, ya, karena aku keingat lagunya, hai, sneak into, sneak into, sneak into, sneak into, ya, dan aku, let's see, let's see, let's see, ya, oke, Oke, but mungkin seseorang, aku tadi bilang ada yang berponi, mungkin rambutnya kamu lurus, dia keriting, atau vice versa. Oke, you don't know how it was to let you go. Kamu nggak tahu betapa susahnya melepaskan kamu pada saat itu. Mungkin momen perpisahan kalian juga, ngebuat dia juga, apa ya, sakit, ya. I want to tell you how I feel. Mungkin dia akan bilang perasaan kepada kamu. Karena aku lihat disini mantan yang akan menghubungi kamu kembali, especially di fall season, ya, fall season. Mungkin dia datang untuk menawarkan komitmen. Atau mungkin dulu, kayak dia pengen, kalian pengen, kalian ada rencana untuk berkomitmen, tapi ya mungkin ada gangguan pihak ketiga, karena kayak kacau, and then just fall apart. Oke. Oke, aku kayak ingat lagunya Daniel Beddingfield. Oke, if you're not the one. Like, cause I miss you, body and soul, so strong. They take my breath away, and I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today, cause I love you. Nah, whether it's wrong or right, though I can't be with you tonight. You know my heart is by your side. I don't wanna run away, but I can't take it, I don't understand. Oke, so, aku rasa lagu itu penting. Dengerin aja dia, Daniel Beddingfield. Kemudian, I love you, ya. Cause I miss, I love, cause I love, cause I love, whether it's wrong, whether it's wrong or right. Do I can't be with you tonight? Oke, I love you. Again, ya, mantan yang akan mengontak kamu kembali. Oke, ya, we both know I'm not the one for you. Kita dulu sama-sama tahu bahwa, kita sama-sama tahu bahwa aku memang bukan the one buat kamu. Tapi, I'll do my best, and I'll try my best to get you back. Aku akan mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kamu kembali di situ. Dan, I wish I could share my good news with you. Aku berharap bisa membagi cerita-cerita bahagiaku bersama dengan kamu. Ya, maaf dulu aku pergi dari kamu, gak dekat sama kamu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ya, mungkin, apa ya, aku dapat kata-kata, I'm not available. Atau mungkin dulu ya, I was not available. Ya, tapi aku menyembunyikan diriku yang sebenarnya perasaanku. Ya, maaf, this is okay. Dan, kadang-kadang aku kebangun. Atau mungkin aku gak bisa tidur kepikiran kamu di situ. Di situ, di situ. Ya, I want to be modern friends. Ya, mungkin dia ingin menjadi lebih dari teman. Tapi, aku berusaha untuk mengubur rasa itu dalam-dalam. Tapi, aku tidak ingin ya. Kayak, I'm going to Kentucky soon. Aku bakal mengontak kamu segera. Aku tidak ingin jauh lagi dari kamu, oke. Aku tidak ingin jauh lagi dari kamu. Mantan yang akan menghubungi kamu. Karena, aku rasa ini someone from your past. Like, I still have the love for you. Like, I love you. Look at this. Atau mungkin dia merindukan cintinya kamu. Mungkin dia punya anjing. Atau kamu punya anjing. Atau kucing. Atau mungkin sangat suka dengan hewan di situ. Tapi, maafkan egoku di situ. Okay. Aku menyesal telah membohongi kamu. Aku menyesal telah membohongi kamu. Dan perasaanku sendiri, okay. But, I'm really sorry, okay. Dia akan mengontak kamu kembali. So, itu dia mungkin pesannya, dear. I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye. Thank you.